Intro Pemkap Toraja Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Kejaksaan Negeri Makalitan Aturaja terkait pendampingan dan pengawasan, penggunaan anggaran, penanganan wabah virus corona di Kabupaten Toraja Utara Penandatanganan MOU tersebut dilaksanakan di Kompleks Berkantoran Gabungan Dines di Kecamatan Tondon pada Jumat sore oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makalitan Aturaja, Jeffrey Pananging Makapedua dan Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembunan Usai penandatanganan MOU, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembunan yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Toraja Utara mengatakan penandatanganan MOU tersebut dilakukan bersama penegak hukum yang akan melakukan pendampingan dan proses penanganan administrasi dan kebijakan dalam rangka membasmi penyebaran COVID-19 di Toraja Utara Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Makalitan Aturaja Utara, Jeffrey Pananging Makapedua menjelaskan MOU dilakukan adalah untuk fungsi pendampingan dan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dalam membantu pemerintah daerah bergerak membasmi wabah COVID-19 Baru saja berlangsung acara penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Toraja Utara sebagai Ketua Satuan Tugas dari penanganan COVID-19 ini di Toraja Utara dan Pak Jari dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum yang akan bertindak memberikan pendampingan dalam rangka penanganan COVID-19 ini Kerjasama seperti ini begitu penting karena kecepatan pekerjaan daripada penanganan COVID-19 ini itu membutuhkan akselerasi yang tinggi sehingga di sana sini kita dituntut oleh cepatnya berkembang daripada virus ini dan pada pihak yang lain kita juga harus dituntut untuk penamanan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karena itu pihak kejari itu akan menuntun dan bersama-sama membantu dalam rangka bagaimana supaya proses penanganan administrasi ini terutama administrasi keuang kebijakan terkait dengan notek kesepahaman yang pada hari ini kami dengan dari kejaksaan di Tanah Turaja kita mendatangani bersama Bapak Bupati Kabupaten Turja Utara adalah untuk melakukan fungsi pendampingan sekaligus pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dimana tentu fungsi pencegahan dan pendampingan hukum terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana-dana bencana ini bisa betul-betul kita laksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Turja Utara jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa notek kesepahaman hari ini adalah sama-sama kita dengan pemerintah Kabupaten Turja Utara bersama bergerak di dalam membantu masyarakat kita masyarakat yang ada di Kabupaten Turja Utara di dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19 terima kasih terima kasih